Apakah hamil kosong bisa terjadi tanpa adanya perdarahan? Temukan jawabannya dalam video kali ini. Hamil kosong yang merupakan kondisi di mana terdapat kantung kehamilan namun tidak ada janin di dalamnya. Hamil kosong bisa terjadi karena adanya kelainan genetik karena kualitas sperma atau sel telur yang buruk. Hamil kosong biasanya akan terdeteksi ketika melakukan pemeriksaan USG pada trimester pertama kehamilan. Pada kasus hamil kosong biasanya akan mengalami keguguran secara alami. Namun pada beberapa wanita terkadang tidak mengalami perdarahan atau gejala yang lainnya. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan pada kasus kehamilan kosong ini. Seperti menunggu terjadinya keguguran secara alami, memberikan resep obat-obatan untuk mempercepat pengeluaran jaringan dari rahim. Serta melakukan operasi kuret untuk mengeluarkan jaringan dari rahim ketika tubuh tidak melakukannya sendiri. Atau ketika ada resiko terjadinya komplikasi. Dalam kasus kehamilan kosong, ibu hamil harus mendapatkan pengawasan serta penanganan penuh secara medis untuk menghindari terjadinya komplikasi.